Intro Shalom selamat pagi Bapak Ibu Kembali pada pagi hari ini kita belajar firman Tuhan dan merenungkannya Mari saya ajak berdoa bersama-sama Bapak di dalam surga terima kasih Engkau lah kekuatan, engkau lah sandaran, engkau lah segala-galanya dalam kehidupan kami Kami membutuhkan kekuatan firmanmu Kami membutuhkan topanganmu Tuhan Supaya kami tetap bisa berdiri tegak dalam menghadapi kehidupan ini Tuhan Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amen Wujud Tuhan Bapak Ibu sekalian Bacaan kita pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Yohanes 10 Kitab Yohanes 10 ayat yang 11 Atau Injil Yohanes 10 ayat yang 11 Akulah gembala yang baik, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya Amin Dan saya akan memberikan tema yaitu Akulah gembala yang baik Puji Tuhan Oh dan Dalam tradisi Yohudi Bapak Ibu Cara mengembalakan domba berbeda dengan kambing atau lembu Gembala kambing atau lembu berjalan di belakang kawanan ternak yang di gembala kan Sedangkan gembala domba berjalan di depan kawanan dombanya Gembala domba mengarahkan kawanan dombanya dengan cara membawa tongkat panjang Dengan bagian atas yang melengkung untuk menarik leher domba-domba Agar domba-domba mengikuti sang gembala yang berjalan di depan mereka Ujung tongkat yang melengkung ini digunakan untuk gembala digaitkan pada leher sang domba yang berjalan keluar dari kawanan Gembala juga biasanya membawa sebuah gada sejenis tongkat pendek yang berfungsi sebagai senjata untuk menghadapi binatang buas Yang mengancam keselamatan kawanan dombanya Domba diketahui sebagai hewan yang memiliki penglihatan yang tidak terlalu jelas atau tidak terlalu baik Oleh sebabnya, sang gembala perlu memanggil atau mengeluarkan suara Agar kawanan domba mengetahui arah yang harus mereka ikuti Atau gembala ikuti Bila ada domba yang terbisa jauh dari kawannya Maka sang gembala akan mencari domba tersebut Karena domba yang terbisa dari kawanannya akan tersesat dan tidak dapat kembali dengan sendirinya Penggambaran gembala Domba inilah yang dipakai Daud Yang tertulis di dalam Masmur 23 Tuhan adalah gembalaku Peci Tuhan Daud menggambarkan Allah sebagai gembala Di dalam Masmur 23 Tuhan Yesus dalam bagian firman Tuhan yang kita ranungkan hari ini berkata Akulah gembala yang baik dan Aku mengenal domba-dombaku Dan domba-dombaku mengenal aku Tuhan Yesus mempersonifikasikan dirinya dengan peran seorang gembala Selain dilatar belakangi oleh audiens yang mendengarkannya Pada saat itu juga untuk menggambarkan bagaimana kasih dan pemeliharaan Tuhan Tuhan Yesus hendak menyampaikan pesan yang sama kepada kita Para murid-muridnya di zaman ini Apapun yang sedang kita hadapi Sang gembala Berharap kita percaya kepada Tuhan Yesus Yaitu gembala agung Karena dia ada bersama-sama dengan kita Ia bukan hanya tahu apa yang sedang kita hadapi Tapi ia juga mengerti dan peduli atas keberadaan hidup saya dan Bapak Ibu sekalian Bahkan sang gembala rela mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan saya dan Bapak Ibu Oleh karena itu Sebagai murid Yesus Kita pun harus mengambil tanggung jawab juga untuk mengembalakan orang-orang yang Tuhan percayakan dalam hidup kita Dengan suka rela dan dengan penuh pengabdian kepada Allah 1 Petrus 5 ayat 4 Mengatakan Maka kamu apabila gembala agung itu datang Kamu akan menerima makota Kemulia yang tidak dapat layu Berilah diri untuk kita dikembalakan oleh Gembala kita Gembala agung kita Oleh firman Tuhan Yang setiap saat Mengembalakan Kita Bapak Ibu sekalian nikah oleh Tuhan Mari Kita memberikan diri kita untuk dikembalakan oleh Tuhan Yesus Melalui firmannya Berjalanlah dalam Arahan yang Tuhan tuntun Yang diberikan dalam kehidupan kita Amin Bapak Ibu Tetap percaya kepada Tuhan Ia adalah gembala yang baik Ia mengenal domba-dombanya Dan kita domba-dombanya juga mengenal suaranya Puji Tuhan Bapak Ibu Terima kasih Terima kasih Tuhan Tuhan Yesus Engkau adalah gembalaku yang baik Tidak cukup kata-kata aku ucapkan Menyatakan segala kebaikanmu Di dalam hidupku Hari ini aku memberikan Hidupku sepenuhnya Untuk dikembalakan oleh Engkau Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak Terima kasih Ya Yesusku Terima kasih Di dalam nama Tuhan Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus Aku mau dikembalakan oleh Engkau Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Bapak Amin Selamat pagi Bapak Ibu sekalian Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Amin Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus